Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan, Gubernur Kalbar Sutarbiji mendorong adanya pembangunan politeknik berbasis sumber daya unggulan yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang terbagi menjadi lima provinsi, masing-masingnya memiliki sumber daya alat unggulan seperti di bidang kehutanan, kelautan, dan perikanan, perkebunan, pertambangan, serta pertanian. Namun sayangnya selama ini tenaga kerja yang ada tidak dilengkapi dengan sertifikasi sehingga dibayar murah. Karena itu, menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarbiji, balai latihan kerja yang telah ada sebaiknya diganti menjadi pusat sertifikasi keahlian agar tenaga kerja dibayar mahal. Selanjutnya bagaimana melengkapi seluruh lab yang dibutuhkan SMK, hal ini diakui Miji pernah ia usulkan ke Presiden. Selain itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan, Sutar Miji juga mendorong agar pembangunan politeknik berbasis sumber daya unggulan yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi saya ingin, kalau saya berpikir, balai latihan kerja itu sebetulnya tidak perlu. Yang perlu itu bagaimana kita melengkapi seluruh lab yang dibutuhkan oleh SMK. Nah setelah itu, balai latihan kerja kita ganti dari pusat sertifikasi keahlian, supaya tenaga kerja kita dibayar mahal. Karena selama ini tenaga kerja kita tidak dilengkapi dengan sertifikasi, lembaga sertifikasinya tidak jelas dan bahkan kita tidak tahu siapa. Rekom TV memberitakan.